Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arif Nurohman di Wong Alas Channel Di video kali ini saya akan mempraktekan tutorial setek loa batang besar part 2 Karena di video yang kemarin itu masih banyak teman-teman yang tidak mudeng Atau banyak pertanyaan-pertanyaan katanya masih kurang jelas ya Sekarang akan saya perjelas dipraktekan langsung proses penanamannya Karena penanaman setek loa batang besar ini agak berbeda sama yang lain Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teman-teman Katanya proses yang kemarin itu banyak juga yang mati atau kering Oke kita langsung saja ke TKP bagaimana kita prakteknya Saksikan terus di video penanaman atau setek loa batang besar part 2 Oke Oke ya teman-teman Ini yang mau saya praktekkan untuk penanaman atau setek loa batang besar ya Dengan langkah yang pertama pengupasan ya pengupasan kulit loa Kita tunggu ya tunggu sampai benar-benar mengering seperti ini Enggak ada udah enggak ada pokas getah Emang benar-benar mengering mengering pokas potongan maksudnya ya Ini cukup dengan waktu satu hari Boleh baru kita potong ya Atau potong terus kita kelupas kita biarkan satu hari Kalau udah kira-kira udah mengering kayak gini udah kecoklatan Udah enggak kelihatan bekas getah Kita boleh langsung tanam ya Dan penanamannya Lebih baik kalau setek loa batang besar ini Jangan langsung ditanam di pot ya Kalaupun ditanam di pot itu Perlu wadah atau pot yang besar Karena suhu Suhu lingkungan itu pengaruh sekali sama Loa Karena loa kalau waktu tanam Ini sangat rentan sekali sama cuaca yang ekstrim Atau cuaca yang enggak stabil ya Lebih bagusnya ditanamnya langsung di tanah ya Seperti yang di belakang saya ini Ini dibuat lubang Ini dibuat lubang Tujuannya mau ditanam loa ya Oke kita langsung praktekan saja ya Oke maaf Sebelum ditanam ini terlebih dahulu ya Sekitar 4 atau 5 jam Setengah hari lah ya boleh Kita rendam dulu pakai air Air bawang merah Ini tujuannya untuk mencegah jamur yang tumbuh Karena loa ini gampang sekali terkena jamur Atau kering batang ya Oke kita langsung saja proses penanamannya Oke langkah yang pertama ya Yang pertama kita taruh tarung atau plastik enggak apa-apa Ini tujuannya apa tujuannya untuk memfokuskan akar yang nanti tumbuh ya Karena menurut pengalaman saya Kalau ditanam dengan cara kayak gini Ini suhu Suhu pada media tanam itu lebih stabil Dibandingkan kalau langsung ditanam di pot ya Soal penanamannya itu lebih gampang malah Seperti ini tinggal tancap Yang penting kita jaga kondisi suhu Dan usahakan ya Usahakan semua batang Semua batang yang terkubur ya Itu enggak ada rongga udara Atau terkena tanah semua Kalau model-model yang tanah kayak gini Kita injak aja enggak apa-apa Karena enggak ada Belum ada maksudnya Belum ada tumbuh akar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cuma seperti ini sebenarnya teman-teman ya Tidak ada penyungkupan Yang penting ditanam di tempat yang teduh Jangan terkena sinar matahari langsung Tidak perlu juga penyungkupan Karena musim-musim seperti ini Waktu musim hujan Ini cuaca juga sudah lembab Beda dengan musim kemarau Dan pengalaman saya Kalau loa disungkup Itu mudah sekali terkena jamur Karena loa tidak tahan sama udara yang lembab Dan usahakan waktu penanaman Atau setelah tanam Ini kondisi benar-benar kuat ya Jangan goyang Karena kalau goyang Itu pengaruh sekali sama pertumbuhan akar Dan bawah ada keronggaan tanah Itu yang menyebabkan Loa kering batang ya teman-teman Kalau masih ada pertanyaan Langsung aja komen aja di bawah Insya Allah saya akan jawab dengan Positif dengan kemampuan saya Dan pengalaman yang sudah saya lakukan ya Setelah penanaman Umur 2-3 hari Kita siram ya Kita siram semua Sampai basah Sama air bawang merah Ini supaya Bagian batang Tidak gampang terkena jamur Juga resapan yang di bawah Biar Merangsang ya Merangsang Tumbuhnya akar Akar-akar baru Kemarin yang banyak Banyak pertanyaan teman-teman Katanya setek loa batang besar itu Banyak yang gagal Karena Teman-teman ini Banyak ya Banyak yang menanam Atau menyetek loa Dengan batang besar ini disamakan sama Menanam dongkelan serut langsung di pot Yang kecil Yang penting ada tanah Itu sudah jadi Harun loa batang besar ini enggak Beda sama yang kecil Beda yang sama yang kecil Itu emang cepat sekali tumbuh Kalau emang batangnya udah tua Udah besar Ini Bukan cepat tumbuh Tapi Cepat terkena jamur Atau kering batang Itulah loa Oke Cukup sekian ya Teman-teman Setek loa batang besar 42 Yang sebenarnya itu sangat gampang Tapi Masih banyak juga yang bingung Kuncinya satu Yang ditanam Enggak goyang Sama Mengatur Suhu Lingkungan Oke ya teman-teman Terima kasih Cukup sekian dari saya Arif Nur Rahman Dewong Alas Channel Salam satu hobi Maju terus Bonsai Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati